Rp11.000.000 ini meminta polisi segera melakukan penahanan dua orang penting IPT, PJL. Dengan dinampingi kuasa hukumnya puluhan warga korban pembelian unit rumah di perumahan Royal City, mengampi gengsi yang mendatangi gedung di Treskrimung, Polda Jatim. Para korban yang telah melunasi pembelian unit rumah dengan total Rp15.000.000 ini, menginta keadilan dan mendesak kepolisian segera memproses dua orang, yakni Timotius Jimmy Wijaya, selaku owner, mantan komisaris, dan Ahmad Fauzi, Direktur PT. PJL, pengembang perumahan Royal City mengampi, yang informasinya telah ditahan di Polda Jatim. Kasus dugaan peribuan pembelian unit perumahan ini sebelumnya telah dilaporkan ke Polda Jatim pada tahun 2018 lalu. Saya mohon kepada Bapak Presiden Jokowi Dono dan Bapak Kapolda Jatim ini, saya mohon bantuannya untuk kompaktifasi agar uang-uang kami para korban-korban Timotius Jimmy Wijaya dapat dibayarkan kembali kepada kami sebagai yusaha yang tidak pernah mendapatkan hak kami selama ini. Sebenarnya keupian sekitar 1 miliar. Alhamdulillah kita bersyukur ya kepada Allah dan Tuhan Yang Mahesah karena bos beserta Direkturnya hari ini ditahan. Nah itu kita berharap jangan sampai dilepaskan, itu yang pertama. Yang kedua, tolong diperberat ke masa hukumannya. Yang ketiga, tolong ditelisik seluruh asetnya, dikejar TPPU-nya, kemana uang dari user ini lebih kurang 50 miliar? Belum uang dari bank Bukopin yang dipinjam sekitar 20 miliar. Dikemanakan uang itu?